Terima kasih Terima kasih Terima kasih Generasi bintang adalah Generasi anak perjanjian Atau keturunan Isat Sedangkan kita akan melihat Ada begitu banyak negara-negara Yang memakai logo-logo bintang Biasanya negara-negara tersebut Negara yang maju Sebagai contoh Israel Kalau sudah lihat Nanti sudah bisa lihat ada gambarnya disini Israel logo negaranya Ada bintangnya Sepertiga rektor-rektor terbaik di dunia Itu orang Yahudi Sepertiga orang kaya di dunia Itu orang Yahudi Bahkan saudara penemuan-penemuan besar di dunia Biasanya orang Yahudi Orang terkaya di dunia Bill Gates dan sebagainya Biasanya orang Yahudi Direktor-direktor ternama di Hollywood Steven Spielberg, George Lucas dan sebagainya Negara maju berikutnya punya bintang Itu adalah Amerika Ada 50 bintang yang menjadi negara bagian Uni Eropa bintang Negara China juga ada bintang Bintang menggambarkan sebuah kegemerlapan Kesuksesan, keberhasilan Bahkan bintang juga menuntun orang-orang majus Berjumpa dengan bayi Yesus Bagaimana agar kita dapat menjadi generasi bintang Yang pertama, generasi bintang Adalah generasi yang mau taat Banyak orang ingin berkat Tapi gak mau taat Padahal berkat dan ketaatan Datang pada perintah Tuhan Sedangkan kutub datang dari ketidaktaatan Semakin saudara taat Semakin saudara diberkati Sejauh mana Anda ingin diberkati Adalah tergantung sejauh mana Anda ingin taat Simpson saudara orang yang sangat berterintah Dengan rahangnya, dengan kekuatannya Dan dengan rahangnya kalau dia kering dapat menghabiskan banyak musuhnya Tapi Simpson habis karena tidak mau taat Saul adalah raja yang gagal Kita katakan tingginya dari seluruh orang Israel Dia tingginya dari pundak ke atas Dia lebih tinggi Gagal karena tidak mau taat Bandingkan dengan Abraham Kejadian 22 Ayat 1 dan 3 Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Dia berfirman kepadanya Abraham Lalu saatnya Ya Tuhan Firmannya Ambillah anakmu yang tunggal itu Yang kau kasihi Ya ini Isaac Pergilah ke tanahmu Ria Dan persembahkanlah dia di sana Sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung Yang akan kau katakan kepadamu Ayat 3 Catat baik-baik Keesokan harinya Pagi-pagi Bangunlah Abraham Ia memasang pelana keledainya Dan memanggil dua orang bujangnya Beserta Isaac Anaknya Yang membelah juga kayu Untuk korban bakaran itu Lalu berangkatlah ia Dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah Kepadanya Pagi-pagi benar Abraham diperkati Allah Karena Abraham mau taat Ketika orang lain tidak mau taat Itu kesempatan kita Untuk menjadi taat Jangan dibalik Ketika orang lain tidak taat Justru kita ketikutan tidak taat Tapi ketaatan Akan memberkati hidup saudara dan saya Kita percaya bahwa ketika kita mau taat Berkat-berkat yang indah Tuhan Yesus sediakan Yang kedua Apa sih generasi bintang? Generasi bintang Adalah generasi Yang mempengaruhi Bagaimana kita bisa mempengaruhi Di sekitar kita Kita mengatakan Kamu adalah garam Kamu adalah terang Terang mempengaruhi sekitar Dimana ada terang Di gelapan tidak ada Garam punya fungsi Memberi rasa Memperlambat pembusukan Dan memberkati Orang-orang yang makan Dengan garam Rasa jadi beredar Bagaimana cara kita dapat mempengaruhi Orang-orang di sekitar kita? Yang pertama Dengan memiliki karakter Yang dapat dipercaya Dengan menjadi orang yang jujur Atau orang yang hidup Di dalam Kekudusan Setiap kali Saudara jujur Setiap kali saudara Menjadi orang yang dapat dipercaya Setiap kali saudara Memilih untuk hidup Dalam kekudusan Saudara Sedang mempengaruhi Orang-orang di sekitar Saudara Bangsa kita Tidak kekurangan orang pintar Tapi bangsa kita Kekurangan orang jujur Bangsa kita Tidak kekurangan orang hebat Tapi bangsa kita Kekurangan orang yang dapat Dapat dipercaya Saya percaya ketika orang tersebut Jujur dapat dipercaya Hidup Dalam kekudusan Maka saya percaya Segala yang baik Akan datang Dalam orang tersebut Ketika kita menjadi Generasi yang mempengaruhi Kuasa yang dasyat Juga mengikuti kita Yang ketiga Yang terakhir Generasi bintang Adalah generasi yang membawa orang Kepada Kristus Matius 2 ayat yang kedua Dan bertanya-tanya Dimanakah dia Raja orang Yahudi Yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat bintangnya di timur Dan kami datang Untuk menyembah dia Bintang yang membawa Orang Majus Bertemu dengan Yesus Pada masa itu Belum ada wazah Belum ada google Map google dan sebagainya Tetapi bintang itu Membawa Yesus Bertemu Atau membawa orang-orang Majus Bertemu dengan Yesus Mungkin sodara bintang Yang Tuhan sedang siapkan Untuk membawa orang Kepada Yesus Saya berdoa Karirmu maju Studimu maju Bisnesmu maju Pelayananmu maju Agar melalui karir Bisnis Pelayanan Hidup sodara Membawa orang Kepada Yesus Generasi bintang Generasi bintang adalah Generasi yang bersidang Generasi anak perjanjian Generasi yang melakukan Perkara-perkara besar Apa cirinya Generasi bintang Generasi bintang adalah Generasi yang mau taat Generasi bintang adalah Generasi yang mempengaruhi Bukan dipengaruhi Generasi bintang Adalah generasi Yang membawa orang Kepada Kristus Bagikan kabar-baikin Kepada orang-orang Di sekitar sodara Bilang Hai generasi bintang Ada firman untukmu Jangan lupa tulis Kolom komentar di bawah Agar bukanlah sodara Yang diberkati Tapi orang-orang Yang membacanya Juga boleh diberkati Yang punya surga Crazy in love with you Mari sama-sama Kita mau datang Sama Tuhan kita Kita bawa hati kita Kita bawa segenap Penyembahan kita Sama Tuhan Tuhan inilah hidupku Ku serahkan padamu Segala cita-citaku Masa depanku Menjadi milikmu Menjadikan kami terangmu Di tengah kegelapan dunia Membawa bangsa-bangsa Tuhan ini kerinduanku Tuhan ini kerinduanku Bagimu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu Kenapi seluruh Kenapi seluruh rencanamu Sampai muli penuh kemuliaanmu Tuhan inilah hidupku Ku serahkan padamu Ku serahkan padamu Segala cita-citaku Masa depanku Menjadi milikmu Menjadi milikmu Jadikan kami terangmu Jadikan kami terangmu Jadikan kami terangmu Tentang kegelapan Di tengah kegelapan dunia Membawa bangsa-bangsa Jadikan kami terangmu Tuhan ini kerinduanku Bagimu Tuhan Bagimu Tuhan seluruh hidupku Bagimu Tuhan Kenapi seluruh rencanamu Kenapi seluruh rencanamu Sampai muli penuh kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Kenapi seluruh rencanamu Kenapi seluruh rencanamu Kenapi seluruh rencanamu Sampai muli penuh kemuliaan Kenapi seluruh rencanamu Kenapi seluruh rencanamu Kenapi seluruh rencanamu Sampai muli penuh kemuliaanmu Kepumuliaanai Sayaionsi tentara berjalanan Terima kasih.